Resmi melepas jabatan sebagai kasau, berikut ini sederet capaian marsekal TNI Yuyu Sutisna di TNI Angkatan Udara. Sebelum lanjut, pastikan dulu tekan tombol like, share, komen, dan subscribe and turn channel, supaya channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi keren lainnya. Marsekal TNI Yuyu Sutisna resmi melepas jabatan kepala staf Angkatan Udara pada Rabu 20 Mei 2020. Posisinya digantikan oleh marsekal TNI Fajar Prasetyo yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Sejak 2 tahun 4 bulan memimpin matra udara, marsekal TNI Yuyu Sutisna memiliki segudang prestasi yang berhasil dicapai. Pertama, Yuyu mampu mempertahankan kondisi zero accident. Hal ini didapat dari hasil kerja keras serta komitmen pembangunan safety culture dalam diri personel TNI Angkatan Udara. Fajar menuturkan, berkat kerja keras seluruh personel di berbagai jajaran, laporan pertanggung jawaban keuangan TNI AU pada tahun anggaran 2018 mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan TNI AU semakin baik dan akuntabel. Selain itu, kesejahteraan prajurit dapat ditingkatkan dengan adanya kenaikan tunjangan kinerja hingga 70% pada tahun 2019. Selaras dengan hal tersebut, dalam bidang perencanaan dan anggaran, TNI AU telah berhasil menurunkan escrow account secara signifikan pada tahun anggaran 2019. Penurunan itu sebesar Rp 436 miliar dari semula sebesar Rp 1,215 triliun pada tahun anggaran 2018 menjadi Rp 779 miliar pada tahun anggaran 2019. Selanjutnya, pada pelaksanaan operasi militer selain perang atau OMSP, TNI AU berhasil menunjukkan kontribusinya bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana alam yang terjadi dengan melakukan berbagai operasi dukungan. Seperti operasi penanggulangan bencana gempa bumi Lombok pada 29 Juli 2018, gempa dan tsunami Palu Donggala pada 28 September 2018, kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Kalimantan tahun 2019, tsunami Banten 22 Desember 2018, dan banjir Bandang Sentani, Jayapura 16 Maret 2019. Berikutnya operasi dukungan dalam rangka pengamanan Pilpres 17 April 2019, operasi pengendalian banjir dengan teknologi modifikasi cuaca TNC pada awal 2020, dan operasi penanggulangan pandemi COVID-19 pada 2020. Selain operasi dukungan, TNI AU juga terus melaksanakan tugasnya untuk mempertahankan dan mengamankan wilayah udara nasional melalui berbagai operasi tempur. TNI AU mampu mencegah, mendeteksi, bahkan melaksanakan force down terhadap berbagai pelanggaran di wilayah udara nasional, bahkan juga mampu melaksanakan operasi udara malam hari, termasuk night intercept dan night surface attack dengan night vision Google atau NVG. Operasi pengamatan dan penyintaian maritim saat ini telah menjadi tulang punggung operasi TNI untuk menemukan pelanggaran di wilayah perbatasan laut Natuna Utara. Pada bidang latihan tahun 2018, TNI AU turut berpartisipasi pada latihan pertempuran skala besar Pitch Black di Australia. Ini membuktikan kemampuan awak pesawat dan alutsista TNI AU telah setara dengan Angkatan Udara Maju. Beralih ke latihan angkasa Yuda pada tahun 2018, latihan ini menjadi wargaming pertama yang bersifat dua pihak dikendalikan. Selanjutnya di tahun 2019, untuk pertama kalinya TNI AU dapat melaksanakan latihan pertempuran udara secara masif, dengan melibatkan lebih dari 60 pesawat udara dengan skema dua pihak dikendalikan. Berbekal peningkatan dalam latihan angkasa Yuda tahun 2018 dan 2019 itulah, TNI AU dapat melaksanakan latihan gabungan TNI berupa pengendalian multiplatform dengan large force employment berskala besar, sehingga dapat menunjukkan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Udara. Pencapaian berikutnya adalah validasi organisasi. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan unity of command dan span of control di dalam tubuh TNI Angkatan Udara. Hasilnya hadirnya tiga komando utama yaitu Koop Sudnes, Kodiklat AU, dan Kohormat AU sebagai bentuk peningkatan dan penyederhanaan struktur organisasi TNI AU, sehingga organisasi akan menjadi lebih modern, efektif, dan efisien. Terima kasih telah menonton!